Kembali bersama kami, Pemirsa, berkomitmen mendukung usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, Partai Perindo membagikan gerobak gratis kepada pedagang kecil di sejumlah wilayah. Selain mendekatkan diri ke masyarakat, kegiatan ini sekaligus meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program partai, pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah di Indonesia, terus melakukan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Di Indramayu, Partai Perindo membagikan 11 gerobak gratis kepada pelaku usaha kecil menengah. Pembagian gerobak dilakukan di kantor DPD Partai Perindo. Dengan gerobak baru yang lebih bersih dan higienis, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang kecil. Kota yang hampir seribu, nanti insya Allah itu akan nanti didistribusikan untuk Kabupaten Indramayu. Dan mudah-mudahan endingnya Indramayu lebih sejahtera. Senang sekali saya jadi bisa berjualan lebih maju. Usaha saya, terima kasih Pak Ht. Semoga kata selalu. Itu Pak Ht. Sementara itu di Palu, Koperasi Lumbung Rakyat Sejahtera atau Laris, yang merupakan anak usaha DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, mengadakan rapat anggota untuk membahas pengembangan usaha. Koperasi Laris semakin diminati masyarakat dan berupaya untuk memperbanyak unit usaha, selain agribisnis jagung, simpan pinjam, dan gerobak UMKM. Perjuangan partai itu bisa diimplementasikan melalui koperasi. Di mana melalui koperasi ini kita akan membangun, apa namanya, masyarakat-masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan. Partai Perindo berkomitmen akan terus melakukan kegiatan yang berkontribusi langsung untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. TMA News melaporkan.